Halo guys, selamat datang kembali di channel abilku Kali ini aku akan membahas upgrade bursa transfer top musim panas terbaru 2024 hari ini Rasmi Untuk itu kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share Berikut kabar dari adik Kylian Mbappe, Ethan Mbappe Dikabarkan akan mengikuti kakaknya untuk pindah dari PSG ke Real Madrid Ethan Mbappe diproyeksikan untuk masuk ke tim reserve terlebih dahulu Real Madrid Berikutnya ada Newcastle United sedang mencari back tengah baru untuk memperkuat kedalaman sekuat lini pertahanan Back tengah, Leverson Jonathan masuk dalam radar pantauan The Town Army Berikutnya selain penyerang tengah, Tottenham juga sedang mencari satu gelandang baru Adam Robiot masuk incaran Tottenham Hotspur Karena dia bisa direkrut secara gratis Berikutnya masih dengan Tottenham sedang mencari penyerang tengah baru untuk memperkuat kedalaman sekuat Salah satu penyerang tengah yang masuk dalam daftar incaran Tottenham adalah pemain andalan Borne Mood Yaitu Dominic Solanke Berikutnya Liverpool sedang mencari calon penerus jangka panjang Muhammad Salah Pemain andalan Benfraud Brian Beaumont Menjadi salah satu wanger yang masuk dalam pantauan Liverpool Berikut kabar dari Juventus dikabarkan ingin menambah kedalaman sekuat di lini serang Salah satu nama pemain yang dimasuk dalam radar pantauan Juventus adalah wanger Sasulo yaitu Domi Jo Baradi Berikutnya ada Tottenham sedang memantau Albert C. Eze Gelandang serang andalan Crystal Palace tersebut diincar Tottenham sebagai kompetitor James Madison Berikutnya ada Bayer Munson Saat ini sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jeremy Frimpong Back kanan Leverkusen tersebut memiliki relasi klaus dan nilai 45 juta euro Berikutnya Newcastle United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ferran Torres Ex pemain Manchester City tersebut diperkirakan masuk dalam daftar jual Barcelona di bursa transfer musim panas Berikutnya Direktur Olahraga Barcelona Dejo Souza dikabarkan bertamu dengan Rafaela Pimenta Agen Erling Haaland Barcelona memang berminat untuk mendatangkan Erling Haaland Namun Barcelona diperkirakan belum memiliki dana yang cukup untuk membayar biaya transfer Erling Haaland Berikut kabar dari Real Madrid dikabarkan berminat untuk mendatangkan kembali Ahraf Hakimi dari PSG Kontrak Hakimi di PSG masih berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026 Kita tunggu saja apa yang terjadi Dan berikutnya PSG sedang memantau back tengah Chelsea Levi Cholwil Namun Chelsea diperkirakan tidak akan bersedia untuk menjual Levi Cholwil dalam waktu dekat Berikutnya Chelsea sedang mencari back tengah baru untuk menjadi calon penerus Tiago Silva Julius Konde masuk dalam daftar incaran Chelsea Namun Konde diperkirakan masih ingin bertahan lebih lama di Barcelona Selanjutnya ada kabar dari Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Rodrigo de Paul Pemain timnas Argentina tersebut diproyeksikan sebagai calon pengganti Andrian Rabiot Kita tunggu saja kabar baiknya Dan berikutnya Manchester City sedang memantau Levi Euro Wonderkid Lili tersebut menjadi salah satu target jangka panjang Manchester City di lini pertahanan Berikut kabar dari Manchester City sedang mempertimbangkan untuk merekrut George Petrovic dari Chelsea Namun Manchester City hanya akan mendatangkan keeper baru jika ada salah satu keeper Manchester City yang pindah di bursa transfer musim panas Liverpool dikabarkan sedang mencari pemain baru untuk mengisi posisi lini tengah Gelandang Porto, Alan Varela masuk ke dalam radar pantauan Liverpool untuk posisi tersebut Berikutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ross Bekri dari Luton Town Berikutnya Chelsea sedang mencari back tengah baru untuk menjadi calon penerus Thiago Silva Back tengah Neis Jean-Claire Todibo masuk dalam radar pantauan Chelsea Berikutnya tim Scottie Newcastle United sedang memantau back tengah Sporting Lisbon Timnas Pantigading Yosmane Diamonde Sporting CPD berkirakan membanderlo Osman Demen dengan harga 81 juta euro Berikutnya Tottenham dikabarkan masih berusaha untuk mendatangkan Samuel Link Junior dari Juventus Wenger kelahiran kota London tersebut diperkirakan bisa direkrut hingga 23 juta euro Berikut kabar dari Bayern München Dikabarkan ingin mendatangkan back kiri sebagai opsi alternatif Salah satu nama back kiri yang masuk dalam opsi alternatif tersebut adalah Andre Robertson Berikutnya tim Scottie Newcastle United sedang memantau ex-sequel Palacios Bayer Leverkusen diperkirakan membanderlo gelandang timnas Argentina tersebut dengan harga 40 juta euro Berikutnya Barcelona dikabarkan berminat untuk mendatangkan David De Gea sebagai pelapis Madder Stregen Ex-keeper Manchester United tersebut saat ini masih berstatus tanpa klub Berikutnya Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan Pedro Neto Wolves Diperkirakan membanderlo Wenger timnas Portugal tersebut dengan harga 70 juta euro Berikut Alnasar dikabarkan berminat untuk mendatangkan Aaron Van Bissaka Manchester United diperkirakan membanderlo Van Bissaka dengan harga 23 juta euro Untuk Alnasar mendatangkan pemain itu Berikutnya Manchester City sedang memantau Kobi Maino Namun Manchester United belum memiliki rencana untuk menjual Kobi Maino dalam waktu dekat ini Berikutnya Newcastle United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Amadu Onana dari Everton Amadu Onana diincarno Castel United sebagai calon pengganti Bruno Gunares Yang sedang didekati beberapa klub luar negeri Berikutnya ada Theo Hernandez Tahun kelahiran 1997 Dikabarkan akan hengkang dari AC Milan dan akan merapat ke Bayern München untuk bursa transfer musim panas 2024 Berikut Al-Itihad dikabarkan berminat untuk mendatangkan Marc Andre Terstegen Barcelona diperkirakan hanya akan bersedia menjual keeper timnas Jerman tersebut jika ada tawaran senilai 80 juta euro atau lebih Berikutnya Al-Hilal sedang memantau performa Robert Lewandowski Namun penyerang timnas Polandia tersebut diperkirakan masih ingin bertahan lebih lama di Barcelona Berikutnya selain Lewandowski Al-Hilal juga sedang memantau Rafael Dias Beloli alias Rapina Wenger timnas Brazil tersebut dikabarkan masuk dalam daftar jual Barcelona di bursa transfer musim panas mendatang Selanjutnya Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Andrian Rabiot secara gratis dari Juventus Kontrak Rabiot di Juventus diperkirakan akan berakhir 30 Juni 2024 Berikutnya Manchester United akan mendatangkan back tengah baru di bursa transfer musim panas mendatang Salah satu back tengah Manchester United, Rafael Ferranes sedang diincar Al-Itihad Oke guys itu tadi update bursa transfer top musim panas terbaru 2024 resmi Untuk itu kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya